Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Facebook, di Zoom, maupun di Youtube. Terima kasih telah menyimak kembali ini adalah seri pengajian ke-7. Alhamdulillah sudah seri ke-7. Kita membahas tentang judul topik awalnya sih Ramadan di Tanah Pengasingan. Jadi secara khusus bagi yang baru bergabung ini adalah kajian Ramadan. Cara khusus adalah mengkaji tentang manuskrip-manuskrip dan khususnya lagi adalah surat-surat yang ditulis oleh Kiai Hasan Maulani dari Kuningan Jawa Barat. Yang kita baca langsung surat-suratnya yang ditulis ketika beliau diasingkan di Kampung Jawa Tondano di Sulawesi Utara. Nah mari kita lanjutkan. Ini sudah masuk surat ke-6. Mari kita lihat. Saya akan mulai share screen-nya. Baik. Sebelum kita memulai, mari kita membacakan suratul fatihah kepada mu'alif ihadal kita, yaitu Kiai Hasan Maulani. Mudah-mudahan dengan membacakan surat fatihah, kita mendapatkan barokah. Kemudian juga mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang surat karo ingkang salam dungan isun maring anak isun sekabeh. Kemudian salam serta doaku teruntuk pada anak-anakku semuanya. Lan maring putun isun sekabeh. Dan untuk cucuku semuanya. Lan maring buyut isun sekabeh. Dan juga untuk para buyutku semuanya. Buyut itu anaknya cucu ya. Asma Nurhamid ya. Teruntuk anakku yang bernama Nurhamid. Nurhamid ini adalah nama kecil dari Kiai Absori. Para keturunan Kiai Hasan Maulani biasa menyebutnya dengan Eang Absori. Kang Netep Ing Dusun Lengkong yang menetap di Desa Lengkong. Desa Lengkong itu adalah sebuah desa di daerah Kuningan Jawa Barat. Sekarang masuk ke daerah administrasi Kecamatan Garawangi. Kang Netep Ing Dusun Lengkong Lanliane yang menetap di Desa Lengkong dan juga di tempat-tempat yang lain. Kenapa di tempat-tempat yang lain? Karena anak-anak Kiai Hasan Maulani menyebar setelahnya. Tidak hanya tinggal di daerah Lengkong. Tapi juga ada di daerah Cikasso. Misalnya ada di daerah Karamangu dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tetap terlimpahkan kepada kalian semua. Warahmatullahi dan kasih sayang Allah wabarakatuh. Dan keberkahan Allah wa ridwanuhu dan keridwan Allah wa magfiratuhu dan ampunannya Allah wa karamatuhu dan kemuliaannya Allah. Wassalamu dan keselamatan ala manita balhuda. Teruntuk kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Ila akhirhi haq. Ila akhirhi haqkun. Mulani isun salawas-salawas orak kirim-kirim surat maring anak isun sekabeh. Sudah lama. Mulani isun salawas-salawas orak kirim surat. Sudah lama aku tidak mengirimkan surat kepada anak dan cucuku semuanya. Lan maring putu nisun sekabeh. Jadi kiasan molin mengungkapkan bahwa beliau sudah lama tidak mengirimkan surat kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Ini menarik sekali konteks surat ini. Bahkan saya curiga bahwa jangan-jangan ini adalah surat yang paling pertama dikirimkan oleh kiasan molani. Karena beliau menyatakan bahwa sudah lama tidak berkirim kabar kepada anak-anak cucunya. Iku saking isun ujare wongkang isun takon-takon iki orak lan sebab isun orak kirim-kirim surat. Itu semua karena aku belum mengerti caranya. Belum mengerti caranya mengirim surat. Jadi kenapa kiasan molani tidak mengirim-kirimkan surat? Karena beliau merasa bahwa belum tahu cara mengirimkan surat. Nah inilah kemudian menjadi kecurigaan saya. Jangan-jangan ini adalah surat yang paling pertama dikirimkan. Karena di surat-surat yang lain tidak ada ujaran yang seperti ini. Yang isun ngerti, ya isun saban-saban tahun isun iku kirim surat maring sirakabe. Kalau yang isun, kalau aku ngerti, ya saban-saban tahun. Kalau saja aku mengerti, maka setiap tahun aku akan mengirimkan surat kepada kalian semua. Aweh Warta memberikan kabar apa-apa saiki isun kenamben. Jadi intinya adalah memberikan kabar berita. Memberikan kabar berita. Kalau saja saya mengetahui caranya, aku akan mengirimkan surat setiap tahun untuk mengirimkan kabar. Yen maksih anak umur, insya Allah saban-saban tahun, pasti isun kirim suratnya. Jadi kalau saja sudah tahu caranya, maka setiap tahun aku akan mengirimkan surat untuk memberikan kabar. Yen maksih anak umur. Bahwa jika aku masih punya umur, insya Allah saban-saban tahun, pasti isun kirim surat. Pasti aku akan mengirimkan surat setiap tahun kalau masih ada usia. Wallahu'alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Lan maningi ake-ake cerita, lan ake-ake penjaluk ira. Kemudian kalian banyak bercerita, lan ake penjaluk ira, maring isun. Bahwa kalian banyak bercerita. Jadi ini kemungkinan besar surat ini juga adalah surat balasan dari anak-anaknya. Bahwa sebelumnya anak-anaknya itu banyak yang bercerita. Banyak yang bercerita bahwa mereka juga banyak penjaluk, banyak permintaan kepada kiasan maulani. Wis ngerti sekabih lan wis angampura ken maring kaluputan ira. Aku sudah mengerti semua keinginan kalian. Lan wis angampura dan aku sudah mengampuni isun maring kaluputan ira. Dan aku sudah mengerti semuanya dan sudah mengampuni segala kesan-kesalahan kalian. Lan kabeh lan dosa nira kabeh. Jadi sudah diampuni semuanya. Jadi kalau konteksnya seperti ini kemungkinan besar di dalam surat yang dikirimkan oleh anak-anaknya dari kuningan. Itu bahwa anak-anaknya meminta maaf atas segala kesalahannya. Ya itu sudah diampuni semuanya. Lan lalini rakabeh wis oranana apa-apa. Dan aku juga sudah mengampuni. Sudah mengampuni segala kelupaan kalian wis oranana apa-apa. Sudah tidak ada apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Ini orang tua ya begitu ya. Orang tua itu sesalah-salahnya apapun anak-anaknya. Pasti ketika anak itu sudah meminta maaf. Maka orang tua pasti akan mudah mengampuni. Walaupun kemudian kita sebagai anak-anaknya mengulangi lagi kesalahan yang sama. Orang tua akan memberikan ridho, memberikan maafnya. Ba'aidon, perkara marid syira. Dan juga perkara marid. Marid itu artinya sakit. Bahwa masalah sakitmu isun tutur maring syira. Syira, tatkala diakikahi sawiji, iya maksih lara. Kemudian terkait masalah sakitmu, isun tutur maring syira. Bahwa aku katakan kepada kamu, tatkala kamu diakikahi sawiji, tatkala kamu dipotongkan kambing akikah satu, iya maksih lara. Kamu masih sakit ya. Landen akikahi roro, dan juga ketika diakikahi dua ekor kambing, iya maksih lara. Jadi ini konteksnya bahwa anaknya ini, tadi Nur Hamid ya, Kiai Absori, itu mengadukan bahwa dia sedang sakit. Kemudian sudah dipotongkan kambing akikah satu, masih sakit juga. Dipotongkan satu lagi, dua juga masih sakit juga. Ia maksih lara. Nuli isun matur maring mbah dako. Kemudian aku menghadap. Kemudian aku berbicara dengan mbah dako. Nah ini menarik juga ya. Dalam beberapa cerita di masyarakat Lengkong, terutama para tokoh di Kuningan, Dewa Barat. Ini mbah dako itu adalah semacam guru spiritualnya Kia Hasan Maulani. Dan bahkan guru spiritual, tapi sesungguhnya ketika melihat sejarahnya, justru mbah dako ini, para mbah dako itu meninggal ketika Kia Hasan Maulani masih berusia dua bulan. Jadi sebetulnya tidak bertemu secara pikiran sebetulnya. Tapi di dalam konteks surat ini justru lan nuli isun matur maring mbah dako. Bahwa aku kemudian menghadap kepada mbah dako. Ini menarik sekali konteksnya. Jadi bisa direkonstruksi. Jangan-jangan memang beliau sebelum diasingkan atau bisa jadi kalau secara spiritual batin disuruh bertemu di mimpi atau sebagainya, itu mungkin saja ya. Tapi kan kalau ada bahasa matur ini, sementara Kia Hasan Maulani sudah diasingkan, jadi lagi-lagi ini perlu direkonstruksi ya. Dalam sejarah spiritualitas kan ada hal-hal yang seperti ini ya, unsur lahiriah dan batinnya ini kental sekali. Apa, matur apa? Karena tadi diakikahi dua ekor masih sakit juga, kemudian Kia Hasan Maulani kemudian menghadap kepada mbah dako. Kata mbah dako bahwa akikahnya itu harus empat ekor. Ini luar biasa ya. Di dalam ajaran syariat agama Islam, akikah itu kalau laki-laki itu dua ekor kambing, kalau perempuan satu ekor, ini harus empat. Berarti ada unsur spiritualitas ya, yang harus kemudian kita pahami sebagai bentuk kearifan lokal sebetulnya ya. Jadi akikahnya kurang, sodakohnya kurang, kira-kira begitu lah kalau kemudian kita letakkan dalam konteks filantropis ya. Akikahnya itu harus empat ekor kambing ya. Kerana, kerana iku bocah, kerana iku bocah bakal anak pangkate. Pangkate, apa ini, cecak ya. Jadi intinya secara konteksnya, kenapa harus akikahnya itu empat? Karena anak itu ya, karena yang tadi yang dimaksud adalah Kiai Nurhamid atau Kiai Abshori, itu anaknya ini bakal anak pangkate. Ini saya yang tidak terbaca ya, cecak-cecak atau apa ya. Bahwa mungkin ada perlakuan khusus ya. Jadi akikahnya harus empat, katanya begitu ya. Jadi ada apa namanya, ada tanda-tanda yang harus ditambah sodakohnya. Sira agawe akikah papat. Maka kemudian akikahnya itu harus papat wedus, harus empat kambing. Ya, intinya adalah kalau memang tidak mampu kambing, maka ora namo wedus, iya ayam. Maka ayam juga tidak apa-apa. Nah ini menarik, ini yang menjadi headline saya ketika menuliskan pelayar pengajian pertemuan ini, bahwa Kiai Hassan Maulani punya pemahaman bahwa akikah itu boleh diganti dengan ayam. Akhirnya saya penasaran ini dasarnya dari mana Kiai Hassan Maulani mengungkapkan hal ini. Kemudian saya cari tahu, kemudian saya menemukan ada paparan di dalam kitab Hasya Al-Bajuri. Saya mungkin bisa tampilkan ya. Nah ini dia. Nah ini adalah paparan di dalam kitab Hasya Al-Bajuri. Saya coba, nah ini di bagian ini. Jadi ini ada di bagian Bab Udhiyah, di dalam kitab Hasya Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Al-Bajuri. Faslun Fi'ah Kamil Udhiyah. Sebetulnya fasalnya itu tentang ibadah kurban ya. Tapi kemudian di sini beliau, Syekh Bajuri ini, kemudian mengkiaskan akikah itu kepada kurban ya. Jadi bagaimana hukum-hukum akikah dengan hukum hilatnya itu, akikah dengan kurban itu sama-sama hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib ketika kita mampu ya. Ketika kita mampu maka mendekati wajib, sunnah mendekati wajib ya. Hilat yang lain adalah sama-sama ibadah yang melibatkan tata alat bilhayawan. Ibadah yang melibatkan hewan gitu ya. Nah, jadi di sini saya langsung saja share ke bagian yang dimaksud ya. Nah, di sini bisa kita baca, Aw'an Ibni Abbas ya, Anahu Yakfi. Dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad ya. Bahwa Ibnu Abbas pernah punya berpandangan, Anahu, bahwa Udhiyah, bahwa kurban itu Yakfi. Cukup Irokotud Dami. Cukup dengan Irokotud Dami itu mengalirkan darah ya. Cukup dengan mengalirkan darah. Walau min Dajajin. Walau, walaupun yang dialirkan adalah hanya sekedar darahnya Dajaj ayam. Aw'iwajin atau darah bebek ya. Bebek atau angsa, pokoknya unggas lah. Dajaj dan iwaj ini adalah unggas ya. Kama kola Al-Maidani, seperti yang diungkapkan oleh Al-Maidani, gurunya. Wa kana syaihuna rahimahullah, bahwa guru kami rahimahullah, yakmuru al-fakir, menyuruh kepada al-fakir, orang-orang yang fakir, bitaklidihi untuk mengikuti anjuran ini ya. Wa yukisu alal Udhiyah, dan mengkiaskan alal Udhiyah terhadap Udhiyah, itu adalah akhika. Jadi hendaklah orang-orang yang fakir itu mengikuti pandangan dari Ibnu Abbas ini, sahabat Nabi Ibn Abbas, dan mengkiaskan akhika terhadap Udhiyah, mengkiaskan akhika kepada kurban. Dan beliau menganalogikan akhika dengan kurban tadi, dan mengatakan bagi orang yang memiliki anak, aku bidikih untuk berakhika dengan ayam jago. Ayamnya juga harus ayam jago. Al-Maidhab Ibn Abbas. Jadi untuk orang-orang yang fakir tadi, kalau memang kita pengen banget berakhika, tapi kemudian kita tidak mampu membeli kambing, maka gantilah dengan, boleh diganti dengan, apa namanya, dengan ayam. Tapi syaratnya tadi, syaratnya kita berada dalam kondisi yang fakir. Jadi kalau pengen banget akhika, lalu tidak bisa akhika, maka kemudian tidak bisa akhika dengan kambing, maka boleh diganti dengan ayam. Saya jadi ingat di saran yang disampaikan oleh kiasan ulang ini, kakek saya sendiri, saya pernah diceritakan oleh bapak saya, bahwa dulu kakek saya itu, dengan saudara-saudaranya yang lain itu, juga berada dalam kondisi yang fakir. Bahkan menjelang idul fitri itu kan harus mengeluarkan sakit fitrah. Saking tidak punya beras yang cukup untuk saudara-saudaranya, sesuai dengan jumlah jiwa, maka kemudian kakek saya itu berijtihad, dengan ketika menerima beras dari amilin, itu kemudian diakihkan berasnya itu kemudian disalurkan kepada saudaranya yang nomor dua. Nomor dua terus begitu, sampai saudara yang terakhir baru kemudian beras itu dimasak bersama-sama. Padahal berasnya cuma sekedar 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Tapi untuk saudaranya yang lebih dari lima orang itu. Nah ini menarik sekali bahwa, bahkan cerita yang lain orang tua saya juga sempat menyampaikan, bahwa dulu juga kakek saya juga sempat begitu. Kurban itu ya menyembeli ayam jago ya. Jadi saya kira ini menarik sekali pandangan-pandangan seperti ini, bagaimana Islam bisa memfasilitasi orang yang sangat ingin, beribadah tapi kemudian tidak bisa sesuai syariat. Tapi jangan lupa ini dari Ibni Abbas, syariatnya adalah dari sahabat. Karena dari sahabat maka ijtihad ini hanya boleh dilakukan oleh sendiri, tidak bisa kemudian menjadi hukum yang diterapkan kepada banyak orang. Jadi ini hanya untuk kepentingan-kepentingan sifatnya dorurot saja. Nah ini menjadi dasar bahwa kiasan maulain punya pandangan sangat moderat saya kira. Nah baik kita lanjutkan. Lan maningi siramaka sering-sering munajat maring Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kalian semua sering-seringlah bermunajat. Bermunajat itu memanjatkan doa maring Syekh Abdul Qadir Jailani. Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani mahbub Allah, kekasih Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini untuk para pengikutnya, para keturunannya harus sering-sering membacakan doa, menyampaikan sholawat kepada, terutama doa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang disebut juga sebagai wali-walinya awliya Allah. Kayak ujare seperti ini caranya. Ini yang diberikan caranya. As-salatu wassalamu alai kaya Syekh Abdul Qadir Jailani antassohibul ijazah wahai sholawat serta salam. Sholawat itu jangan dimaknai untuk Nabi Muhammad saja. Sholawat itu secara harfiah itu maknanya adalah doa. Sholawat doa dan salam keselamatan semoga terlimpakan untukmu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Anta engkau lah sohibul ijazah, pemilik ijazah. Ijazah itu Muhammadin, ijazahnya Nabi Muhammad. Muhammad ijazahullah dan Muhammad ala ijazah Allah. Ini dalam konteks logika ya bahwa secara langsung berarti Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ijazahullah melalui Nabi Muhammad s.a.w. Wa antassohibul karamah dan engkau lah Syekh Abdul Qadir Jailani sohibul karamah, pemilik kemuliaan. Karamah tu Muhammadin, kemuliaannya Nabi Muhammad, Muhammad karamatullah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah kemuliaannya Allah. Wa antassohibus syafa'ah dan engkau lah sohibus syafa'ah, pemilik syafa'at atau pertolongan di hari kiamat nanti. Syafa'atu Muhammadin, syafa'atnya Nabi Muhammad. Muhammad syafa'atullah s.a.w. Nabi Muhammad adalah syafa'atnya Allah s.w.t. Jadi ketika kita diberi syafa'at oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sama saja seperti diberikan syafa'at oleh Nabi Muhammad, dan sama juga seperti diberikan syafa'at oleh Allah s.w.t. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, isfi marodi, sembuhkanlah sakitku, sembuhkanlah sakitku bi'idnillah dengan izin Allah s.w.t. Jadi ini konteksnya pembacaan sholawat ini, selain dibacakan secara rutin, adalah konteksnya tadi untuk mengobati sakit yang dialami oleh anak-anak kiasan maulani ini. Jadi ini kalau disebut ijazah, ini juga bisa diterapkan juga ketika kita, apa salahnya kita membacakan doa, memanjatkan munajat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dibaca, Jadi ini memang bahasa, Ya Syekh Abdul Qadir Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sembuhkanlah sakitku. Jadi sebetulnya dengan menisbatkan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah, jadi sama saja kita meminta, meminta supaya Syekh Abdul Qadir Jailani mengetuk, memintakan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah untuk menyembuhkan sakit-sakit anaknya. Bi'idnillah, tentu bi'idnillah, dengan izin Allah s.w.t. Maka Nuli Akeh Akeh Macafatihah, maka kemudian bacalah surat Al-Fatihah yang banyak. Nah ini silahkan bisa diterapkan ketika kita sakit. Apalagi musim corona begini mungkin bisa saja ya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apa namanya, idfak corona bi'idnillah. Silahkan saya dikiaskan saja ya. Maka den rurubakan fatihah ikum maring Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kemudian setelah tadi baca sholawat tadi, bacalah surat Al-Fatihah yang banyak, ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fakis ala hada sholat. Wassalam alaikum ya jami'al ambiya wal mursalin. Maka terapkanlah fakis itu, kiasan Allah sering mengungkapkan fakis ya. Kiaskanlah. Kiaskanlah, terapkan juga sholawat ini kepada seluruh nabi wal mursalin dan para rasul. Au jami'il malaikat il muqorrobin, juga kepada para malaikat. Al-Jami'i ibadillah isolihin. Juga diterapkan juga sholawat tadi itu, sholawat yang tadi diajarkan oleh kiasan maulani itu, tidak hanya untuk ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi bisa juga disampaikan untuk guru-guru kita yang lain. Pada para wali, misalnya kepada para ulama, bahkan kepada orang tua kita. Ibadillah isolihin. Bisa diterapkan kepada orang-orang yang kita anggap sebagai haba Allah yang soleh ya. Syai'unillah al-Fatihah. Ucapkanlah syai'unillah al-Fatihah. Baca al-Fatihah yang banyak ya. maka dulih den rurubakan fatihah iku maring kang sinebut. Maka kemudian kirimkanlah surat al-Fatihah kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Yang dikiaskan tadi, kirimkan surat al-Fatihah secara khusus. Atau wasakabeh para nabi, atau kepada semua para nabi, dan para wali, dan para rasul. Kepada para wali, para rasul, dan munajati iku luwi utama. Dimunajatkan kepada para nabi, para rasul, para wali, itu lebih utama. iku luwi utama, yen, waruh, namane, sawi jiwi ji. Itu akan lebih utama kalau kita menyebutkannya para nabi satu persatu, atau para walinya satu persatu. Jadi disebutkan. Ini konsep tawasul. Utamakan kita mengetahui nama-nama orang yang akan kita munajatkan kita tawasuli tadi. Iku utama sinbut namane, yen, ora, waruh, namane, iku den jumlah bilal. Apa ini ya maksudnya ya? Iku den ujare sholat salam alai kaya adam khalifatullah. Jadi kalau memang kita tidak bisa mengetahui namanya satu persatu, maka ya tidak ada masalah ya. Nah kemudian kaya ujare sholat, kemudian juga ucapkan juga sholatu wassalamu alai kaya adam khalifatullah. Kirimkan sholawat kepada nabi adam. Sholawat dan salam terlimpahkan untukmu wahai nabi adam khalifatullah. Pada kau wahai nabi adam khalifatullah. Sholatu wassalamu alai kaya nuh rasulullah. Sholawat serta salam terlimpahkan untukmu wahai nabi nuh rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya ibrahim khalifatullah. Sholawat dan salam untukmu wahai nabi ibrahim khalifatullah. Kekasih Allah. Wassalatu wassalamu alaika ya Musa khalifatullah. Sholawat serta salam. Ini tidak terbaca huruf sinnya tapi disini saya melihat khalifatullah. Kalau khalifatullah itu biasanya merujuk pada nabi musa alaih salam. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan untukmu wahai nabi musa khalifatullah. Kalami Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Isa ruhullah. Sholawat serta salam. Semoga terlimpahkan untukmu wahai nabi Isa ruhnya Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Muhammad habibullah. Semoga sholawat serta salam terlimpahkan untukmu wahai nabi Muhammad. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu wassalamu alaikum ya jamiah ashabi rasulillahi ajma'in. Sholawat serta salam. Semoga terlimpahkan untukmu wahai para sahabat rasulullah semuanya. Radiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridui mereka semua para ashabi rasulullah ajma'in. Fakish ala hadha maka hiaskan. Ini sering sekali mengucapkan fakish, hiaskan, terapkan. Jadi sholawat ini menurut kiyayasan molani tidak hanya untuk para nabi dan rasul. Tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Ibadahullah, hamba-hamba Allah termasuk orang tua kita. Jadi membacakan sholawat bisa untuk siapa saja. Karena pada intinya sholawat itu bukan sekedar apapun. Tapi sholawat itu adalah doa. Kita mendoakan untuk siapa saja. Maka saban-saban munajat nabi atau munajat wali atau mu'min sawiji maka nuli amaca. Maka setiap kalian bermunajat kepada para nabi, para wali, dan orang-orang mu'min tadi. Maka kemudian bacalah. Jadi setelah membacakan sholawat tadi, maka bacalah suratul fatihah maka den rurubakan maringkang sinebut iku. Maka tembakanlah, rurubakan, tembakan. Kita tujukan kepada orang-orang yang tadi kita sebutkan tadi. Caranya assolatu assalamualaika. Misalnya abadi, kemudian guru-guru disebutkan saja. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kita kemudian Allah paham apa yang kita inginkan. Lan maningi, seyogia saban-saban Arab amangan, hadiah maring sheikh. Dan seyogianya, sebaiknya saban-saban Arab amangan. Setiap kali kita mau makan, hadiah maring sheikh. Kirimkanlah hadiah kepada sheikh, kepada guru kita. Ini luar biasa. Yai Hasan Walani mengajarkan takdim kepada para guru kita. Bahkan mau makan pun ingat guru kita sudah makan atau belum didoakan. Tidak hanya sekadar Allahumma bariklana. Karena ketika kita mendoakan Allahumma bariklana itu, ada banyak unsur yang kita doakan. Mulai dari petaniknya, mulai dari pedagangnya, mulai dari orang-orang yang membuat kita bisa membaca doa itu. Ini luar biasa. Kirimkan surat fatihah kepada guru-guru kita semua. Jadi, seperti zaman sekarang, ini musim corona. Hanya mengeluh. Kita tidak bisa belajar. Belajar jauh di rumah. Murid-murid banyak mengeluh. Padahal gurunya juga tidak lebih baik dari kondisi muridnya. Kebanyakan juga seperti itu. Jadi, mari kita ingat guru-guru kita. Bahkan Sayyidina Ali Karamah Wajah. Karamah Wajah pernah berujar bahwa aku akan membayar, orang-orang yang mengajariku satu huruf dengan satu dirham. Satu huruf, satu dirham. Mas, bayangkan. Ini betapa pemulihanan guru. Atau, amaring awliya, kirimkanlah kalau mau makan juga, kirimkan hadiah suratul fatihah kepada guru dan para awliya, atau amaring para nabi. Jadi, kirimkanlah kalau mau makan, doa-doa kepada para nabi, para awliya, dan para guru-guru kita. Apa sok nerima niat amangan? Kayak ujara. Jadi, supaya kita niatkan makan itu juga untuk memberikan energi juga kepada guru-guru kita. Kita juga diberi energi secara spiritual dari guru-guru kita tadi. Kayak ujara. Bahasanya begini. Ini, kiasan wala ni memberikan perintah, memberikan amanah, tapi juga memberikan caranya. Cara bacaannya kayak apa. Nah, ini berkali-kali kita sudah berapa kali tadi. Dia diberikan amalannya, diberikan cara membacanya. Wa ila arwahi sa'idina wa nabi'ina Muhammad SAW. Ini cara baca doanya ketika sebelum makan. Ini kirim doanya begini. Wa ila arwahi sa'idina wa nabi'ina Muhammad SAW. SAW. Jadi, kemudian kita baca. Untuk arwah say'idina Muhammad SAW. Baca surat al-fatihah. Lan maningi samang sadwe bojo. Nah, ini amanat yang lain. Dan kemudian ketika kita samang sadwe bojo, ketika kita mempunyai istri, bojo hamil, maka sering-sering maca Qur'an. Jadi ketika kita punya istri kita sedang hamil, maka sering-sering membaca Al-Quran. Utamane sa-Jumat sa-Quran. Utamanya satu Jumat itu satu minggu berarti. Ini satu pekan. Satu pekan itu sa-Quran. Satu pekan tamat satu Qur'an. Luar biasa. Maka dan aturakan maka Rasulullah. Dan baca Qur'annya itu kita persembahkan untuk Rasulullah s.a.w. Andenisira Atakon Asma Ujang ini tidak terbaca. Ketika kamu bertanya nama yang titik-titik ini tidak terbaca. Yang dalam sepi liani nama ini tidak terbaca. Tidak terbaca jauh. Tidak terbaca sampai sini. Khajin sayang sekali tidak terbaca. Mudah-mudahan yang menyimak ini ada yang bisa membaca juga. Asma Awliya Iku Ismur Rojul Ismul Awliya itu adalah nama seseorang laki-laki namanya para Awliya Kang Luih Karomahe yang Karomahnya kemuliaannya itu lebih baik. Mulani samangsa mulani samangsa kerasa panas maka ketika ketika kalian merasa sakit panas ya maka pasrah maring seh maka kemudian pasrahkanlah maring seh ceritakanlah atau kita kirimkan doa kepada saya jadi kalau kita sakit panas ya sakit ya ingat guru kita ya maka ora apa-apa maka nantinya kita bisa tidak bisa sembuh kira-kira begitu ya maka ora apa-apa kalau kita lagi sakit ingat guru ya ini kalau secara konteks yang lain berarti bahwa kiasan walau ini menekankan pentingnya aspek ilmu pengetahuan belajar ya maka ketika kita lagi sakit kalau lagi corona begini kita tidak bisa kita tidak bisa sekolah tidak bisa kuliah ingat sama guru gitu ya ya Allah gitu dengan begini kok kita jadi tidak bisa belajar lagi dan sebagainya gara-gara kita sakit kita tidak bisa sekolah dan sebagainya mulane yen ora nganggo guru iku akeh akeh wong zawalul akli ora kuat karena apa kita harus ingat kepada guru karena kalau kita orang nganggo guru kalau kita tidak punya guru iku akeh akeh wong zawalul akli kebanyakan orang yang belajar tanpa guru kita bisa zawalul akli akal kita bisa kurang tidak akan kuat makanya dalam kitab ta'lim di ucapkan bahwa orang yang belajar tanpa ada gurunya baca buku tapi tidak ada yang mengajarkan ini bisa temannya itu setan nah ini zawalul akli akalnya bisa tidak kuat otak kita niat puasa ini amanat yang baru lagi sepertinya kemudian tiru nana laku nisun kemudian tirulah perbuatanku puasa puasa sunah kamis komis atau isnin maka tirulah perilakuku untuk berpuasa setiap hari kamis dan senin atau pada hari-hari yang lain atau sawulan sapisan atau juga minimal kalau tidak mampu setiap senin dan kamis minimal setiap bulan sekali iyaluhi utama kalau bisa lebih ya lebih bagus ini ini niatnya nawaitu saw malhud min yamil khomisi aku niat saw malhud puasa besok hari min yamil khomis pada hari kamis lit taubah untuk taubat ini menarik sekali niat puasa untuk taubat lit taubah wal maugfirah wal kafaroh niat puasa untuk taubat untuk meminta ampunan maugfirah wal kafaroh dan juga sebagai hukuman jadi kita kan tidak pernah tahu kita kalau berbuat baik mudah sekali mengingatnya tapi giliran kita berbuat jahat kita tidak pernah ingat seberapa dosa kita seberapa kalau pahala diingat-ingat terus maka kemudian menurut jahsan berpuasalah untuk berpuasa sebagai bentuk kita meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berpuasa berpuasa juga bisa sebagai ajang untuk sebagai jalan kita bisa masuk kepada jalannya orang-orang yang soleh supaya kita menjadi orang-orang yang soleh ini juga torik ini bisa disebut juga torikot sebetulnya puasa untuk masuk sebut torikot kita juga berpuasa sebagai sarana juga untuk masuk kepada jalan-jalan orang-orang mutakin berpuasalah sebagai sarana untuk masuk terlibat bisa dimasukkan sebagai jalannya orang-orang yang mujahid juga jalannya sebagai sarana untuk menjadi orang-orang yang sabar juga sebagai cara berpuasa itu sebagai cara metode untuk kita mendekatkan diri mengikuti jalannya para awliya baik wali yang ada di ujung timur maupun di ujung barat ini menarik sekali ada kata ahlus sunnah wal jamaah bahwa puasa ini juga sebagai jalan untuk menjadi orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah juga sebagai jalan memujudkan kodoh itu memujudkan al-hwa'ij hajat-hajat kirim jama' min al-hajat berpuasa itu juga bisa jadi jalan untuk kita sebagai memuluskan hajat-hajat kita semua memuluskan hajat-hajat kita baik dalam memperjuangkan agama dunia maupun akhirat ini luar biasa sunnah panjang sekali niatnya baru disini sunnah luar biasa jadi niat puasa sunnah kalau puasa Ramadan kan memang syariatnya sudah ada niatnya ini kalau puasa sunnah ini niatnya begitu jadi boleh diborong kata Allah subhanahu wa ta'ala urusan bagaimana diterima atau tidak apa yang dikabulkan itu adalah hak berogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lansadur buka iku maka den aturakan puasa puasa iku maring guru maring guru mugi mugi ing Rasulullah kaya ujare jadi nah jadi sebelum berbuka puasa juga maka ini sayang sekali ya kita masuk ke konteks ini sudah di akhir-akhir Ramadan tapi tidak apa-apa masih ada Ramadan berikutnya mudah-mudahan kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika sebelum berbuka puasa maka persembahkanlah buka puasa kita ini untuk Rasulullah sallallahu salam kaya ujare nah ini caranya cara mempersembahkan puasa kita kepada Rasulullah ya 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 hadiyatan ya 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 Allah ij'al siah mana jadikanlah puasa kami hadiyatan minna sebagai hadiyah dari kami di Sayyidina wa Nabi'ina Muhammad sallallahu salam untuk sebagai hadiyah dari kami untuk Sayyidina wa Nabi'ina Muhammad sallallahu salam Allahumma taqobbal Allahumma Allahumma taqobbal syafa'ata syafa'ata Sayyidina Muhammad al-Kubra ya Allah terimalah berikanlah syafa'at Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad al-Kubra warfa' darujatal warfa' darujatal uliya dan angkatlah derajat yang tinggi ya kemudian ini wasbah su' wasbah su'ala su'aluhu fil'akhirah dan ini seperti memudahkanlah apa namanya urusan-urusannya di akhirat kemudian wal-awla wal-awla kama'ataita Ibrahim dan juga seperti yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim wa Musa dan Nabi Musa Rabbana taqabal minna inna ka'antas sami'ul alim ya Allah kabulkanlah kabulkanlah do'aku inna ka'antas sami'ul alim sesungguhnya engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui dan terimalah ta'ubat kami sesungguhnya engkau adalah maha penderima ta'ubat dan maha pemilik kasih sayang amin ya Rabbal alamin Alhamdulillah ini kita sudah sampai di akhir ini berikutnya ini surat yang lain nanti kita lanjutkan di hari Rabu ini Alhamdulillah surat yang ke-6 kita sudah selesaikan mari kita ini sudah ada beberapa yang selain yang di Facebook di Zoom kita kita mari sapa ya Assalamualaikum 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 ada Kang UO ada Wajidudung satu lagi siapa nih Pak Parihin Parihin dari mana dari UIN dari UIN ke BSI oh iya anggam anggam silahkan ini mau tanya gini para penyampaiannya mungkin penyampaiannya dari sana dari penjara itu mungkin tetap tapi surat itu bisa sampai lolos surat berkali-kali Tarihin besar sampai lolos sampai nabukun itu akan diceritakan siapa yang menerimanya siapa dikit spoiler bocoran jadi surat ini di surat-surat ini dikirimkan ada yang mengirimkannya jadi bisa jadi memang bisa jadi ini adalah yang memang ada orang-orang yang bekerja di sana di kampung Jawa Tondana kemudian di orang Jawa sedang pulang dan sebagainya dan juga tantangannya juga tidak mudah untuk mengirimkan surat ini karena yang pertama status Kiaya Hasan Molani sebagai tahanan politik yang sangat diawasi gerak-geriknya gitu ya bahkan nanti di surat yang lain itu disebutkan bahwa semua dokumen yang dikirimkan oleh surat-menyurat itu semuanya harus menggunakan bahasa Melayu dan diterus dengan huruf Latin jadi ini bisa lolos pakai hurufnya huruf Arab ini namanya hurufnya adalah huruf Pagon huruf Pagon bahasa Jawa padahal disuruh oleh pemerintah kolonial harusnya di harusnya dikirimnya dalam bahasa Melayu dan bahasa huruf Latin ini bisa lolos berarti ada kalau kita pakai mungkin kayu bisa sangat paham ini yang disebut dengan teori perlawanan sebetulnya ini bentuk perlawanan kiasan maulani dengan menggunakan tulisan jadi para ulama itu yang pada dibuang ke tanah pengasingan itu juga melakukan perlawanan macam-macam caranya contoh misalnya seperti Kiaya Aji Ahmad Arifai Kali Salak dari daerah Pekalongan itu sama-sama ini diasingkannya di Ambon itu juga menulis kitab Tarajumah isinya perlawanan tulisnya Nasara Jawa dan sebagainya gitu Pak Haji saya ingin berkomentar Kang Nida jadi tadinya saya berpikir bahwa dengan adanya prolog dari Kang Nida itu berkaitan dengan mengganti akikah kambing yang biasa dilakukan kemudian dengan ayam itu tadinya berharap ada argumentasi yang disampaikan oleh Ghasen Maulani tetapi memang kita belum menemukan argumentasi secara hukum lebih itu alasan-alasan yang sifatnya spiritualitas dan saya melihat bahwa justru pertemuan hari ini bukan masalah ayamnya yang menarik tetapi zikirnya itu wiridannya itu assolatu wassalamu ala sayidina dan seterusnya itu bagian dari zikir dan saya pernah mendapatkan kalimat-kalimat zikir itu dari mana dari orang tua dari orang tua tetapi memang saya belum mesti mengamalkannya gitu aja itu ada beberapa yang saya ingat itu assolatu wassalamu ala sayidina Muhammadit assolatu wassalamu ala sayidina itu dipraktikan jadi pertemuan hari ini lebih banyak menyeruti pada amalia yang sifat spiritualitas untuk dalam rangka mengobati sakit itu ya mengobati sakit dengan cara pertama adalah memberikan sodakoh berupa empat ayam itu kemudian yang kedua kambing ekah ya kambing ya kambing atau ayam kalau tidak mampu kemudian yang kedua adalah pengobatan itu bukan hanya dengan sodakoh tapi juga dengan wirid-wirid yang tadi kemudian yang ketiga bahwa pengobatan itu adalah dengan puasa Senin dan Kamis jadi ini adalah kalau ditarik kepada keilmuan ini justru masuknya ke tasawufisioterapi itu ya itu tasawufisioterapi untuk bagaimana mengobati dari sisi spiritual dan ini layak diteliti itu untuk tasawufisioterapi bagaimana konsep pengobatan spiritualitas yang diberikan oleh Ke Hasan Maulani layak diteliti untuk tasawufisioterapi tadinya saya berpikir aspek pikirnya aspek hukumnya gitu loh tapi ternyata yang muncul adalah aspek tasawufisioterapi mungkin ada di antara kita ataupun pasifal bisa didorong untuk meneliti tentang itu gitu kan terima kasih kan menarik menarik iya memang ini lebih lebih fokusnya memang kepada kepada apa namanya merespon merespon aduan cerita dari anak-anaknya yang sakit ya waktu itu jadi kalau dilihat dari konteks suratnya tadi sakitnya itu sakitnya panas gitu ya sakitnya panas dan sebetulnya yang menarik lagi sebetulnya ini ini kan biasanya suka ada kalau di orang tua kita zaman dulu itu ada istilah keberatan nama begitu ya nah ini sebetulnya apa namanya menarik juga gitu ada apa namanya treatment-treatment yang seperti ini keberatan nama kemudian ini di dikaitkannya dengan akikahnya akikahnya ditambah jadi empat gitu yang seperti ini saya gak tahu nanti mungkin dari yang mendengarkan diskusi ini bisa melihat konteks secara ilmiahnya termasuk tadi yang tasawuf psikoterapi psikoterapinya ya menarik sekali itu bisa saja jadi cara pengobatan itu kan cara pengobatan yang dilakukan secara spiritual gitu kan bagaimana kita mengobati orang gitu dan saya yakin bahwa mereka yang mengobati dengan cara spiritual itu mengamalkan amalan-amalan itu dan itu juga ya biasanya ahli hikmah begitu mungkin ya saya pernah mendengar begitu ada turunan dari Kihaski Mutawali itu yang mengamalkan itu dia rajin puasa selen kemis kemudian dia juga sering membaca solawat seperti itu solawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad juga kepada para nabi dan seluruhnya jadi saya melihat bahwa ini potensi besar yang bisa dikembangkan tata cara pengobatan judulnya bisa saja cara pengobatan Kihasan Maulani nanti dipostingan di Youtube-nya akan berubah ya gitu jadi betul itu itu urutannya begitu urutannya dengan cara menyembeli sodakoh dulu gitu kan iya sodakoh dulu kan begitu kan saya pernah mendengar seramahnya dari siapa Pak dokter Asep Asep Hermana yang dekat dengan Agim dia itu pernah mempraktekan mengobati orang dengan cara sodakoh mempraktekan orang dengan cara sodakoh karena sakitnya berat darinya Pak Asep ini memberikan apa memberikan sodakoh dengan niat ingin mengobati orang itu dan Alhamdulillah ternyata hasil lab menunjukkan itu bersih dari penyakit-penyakit itu jadi artinya apa apa yang dilakukan oleh Yang Hasan Maulani itu sesuatu yang mungkin dipraktekan di ilmu kendokteran hari ini atau di ilmu terapi hari ini caranya sodakoh caranya puasa caranya adalah membaca doa-doa itu kan bagian dari itu ini menarik kan betul kan jadi kalau diteliti lebih lanjut ini bisa banyak Hasanah Hasanah yang disampaikan oleh Kiai Hasan Maulani bukan hanya aspek sejarah perjuangannya saja tetapi juga aspek-aspek yang lain ini adalah dalam mereka pengobatan itu menarik 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 saya kira ini apa namanya kalau di persoalan kajian akademik kajian ilmiah ini kan dari satu sumber primer ini sudut pandangnya ini sangat beragam sebetulnya dan Kiai Hasan Maulani itu surat-suratnya itu kaya kan dengan itu mungkin nanti di surat-surat berikutnya bagaimana akan menceritakan misalnya bagaimana hubungannya dengan Radindipati Majalangka misalnya dan sebagainya itu luar biasa sekali itu kemarin ada tulisan saya mau konfirmasikan kemarin ada tulisan Ahmad Basho yang menceritakan tentang Hasan Maulani kok ada sumber lain yang menceritakan tentang Hasan Maulani kehaji kemudian Hasan Maulani menulis tentang jihad ada nggak di surat tentang jihad kalau saya boleh mengomentari sebetulnya konteksnya bukan yang pertama soal jihad sepemahaman saya itu semuanya didasarkan dari temuannya Profesor Nina Erlina Lubis ketika pengajuan pahlawan nasional bahwa ada tulisan kiasan Maulani tentang jihad itu dalam kitab Fatul Korib setelah saya cek ternyata memang itu adalah bab jihad yang berada di dalam kitab Fatul Korib jadi itu sebetulnya kalau di komentari sebetulnya tidak juga murni pemikirannya kiasan Maulani soal itu atau justru gini kalau saya melihat bab jihad ini betul-betul ditekan walaupun itu bersember dari Fatul Korib tapi ketika cara penyampaian kiasan Maulani itu bisa memberikan semangat itu punya nilai lain gitu punya nilai punya bobot yang beda sehingga penjajah mengasingkan kiasan Maulani berawal dari kajian terhadap kitab jihad itu bab jihad itu mungkin ya bisa jadi apa namanya itu itu bisa bisa terjadi ya tapi memang kalau dari segi konteks sumber primernya ya Fatul Korib memang ada bab jihad gitu bagaimana kemudian menyampaikannya masalahnya manuskripnya judulnya Fatul Korib seperti yang pertemuan lalu saya tunjukkan itu itu nah persoalan saya juga menarik nanti bisa dikonfirm ke Kiai Basso soal kiasan Maulani haji ini menarik juga yang pertama saya sebetulnya agak sedikit apa namanya ya tidak sepenuhnya ragu tapi juga tidak sepenuhnya yakin karena begini nanti ada di redaksi surat yang lain kiasan Maulani bilang bahwa kalau nanti aku sudah bebas aku mau naik haji gitu ya nah ini tidak ada bahasa naik haji lagi gitu ya nah ini satu satu sumber kemudian di sumber yang lain kalau kita baca tadi surat yang hari ini ya bahwa keluarga kiasan Maulani itu untuk untuk berakikah dengan kambing saja itu tidak mampu gitu loh nah apalagi berhaji ini kan perlu perlu pendalaman konteks yang saya kira tidak main-main gitu untuk menyimpulkan hal itu bahkan kalau dari apa namanya suntingan dari postingan dari Kiai Ahmad Basso itu disebutkan bahwa pernah menetap di di Mekah dan sebagainya ini menarik kalau kemudian kita bisa merekonstruksi ya mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa berdiskusi nah karena karena begini kalau konteksnya itu apa namanya sekali lagi semuanya mungkin terjadi ya Kia Sanulani lahir tahun 1782 kemudian ditangkap tahun 1841 itu berarti ditangkap ketika usia sudah 60 tahunan gitu ya 60 ya sekitar 60 tahun nah itu berarti kan ada di jeda 60 tahun ini apakah iya betul bersempat berguru dan kesana karena apalagi kalau ada sanat-sanat keilmuan saya kira bisa menarik untuk diri ini menarik sekali info-info yang seperti ini jadi apa kan namanya bagaimana kita memunculkan panahan-panahan positif terhadap kiasan Molani ini sebetulnya kan meng-counter apa yang sebelum-sebelumnya bahkan disempat panjang diskusi pengajian sebelumnya ya bagaimana stigma negatif disematkan kepada kiasan Molani termasuk juga tarekatnya kemarin saya sempat mengikuti diskusi dengan teman-teman di jagungan naskah di Jogja menceritakan tentang saya Siti Jenar bagaimana kemudian saya Siti Jenar yang begitu sangat di stigma ansesat Siti Jenar yang hidup di abad 16-17 kemudian dimunculkan lagi narasi sesatnya itu di abad 19 melalui penyematan pada tarekat akmalia yang tarekat akmalia itu disematkan kepada kiasan Molani ini kan menarik juga yang begini-begini untuk direkonstruksi jadi tarekat tapi tarekatnya akmalia sesat kira-kira begitu nah kemudian itu yang menjadi salah satu argumentasi dari residen dari gubernur jenderal untuk menangkap kiasan Molani karena dianggap berbahaya karena kan tarekat itu kan dekat sekali dengan budaya sementara masyarakat Indonesia juga sangat dekat sekali dengan budaya jadi ketika berislam disebarkan melalui pendekatan budaya maka akan potensi mendapatkan perhatiannya juga akan jauh lebih cepat nah ini yang kemudian dikhawatirkan oleh kolonial ini kan hal seperti ini perlu dari konstruksi lebih dalam saya kira gitu cukup terima kasih ada lagi cukup ya tapi itu apa namanya itu ditulis kembalilah yang Arabnya assolat wassalamu alani saya 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 sedang menuliskan beberapa pemikiran kiasan mulani dan akan saya apa namanya coba kirimkan ke media-media yang media-media mainstream supaya nanti bisa dibaca lebih mudah gitu kan jidulnya bagus kalau mengulik tentang fisioterapi bagus itu yuk sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih banyak sampai jumpa di hari Rabu mudah-mudahan puasanya lancar tanggung sedikit lagi mudah-mudahan terutama koronanya mudah-mudahan segera segera menyingkir amin amin terima kasih wabillahi topik wal hidayah assalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.